Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan juga daerah hingga kota di dalamnya. Selain itu, kota di Indonesia ini juga memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Meski begitu, terdapat juga beberapa kota di Indonesia yang dikenal sebagai kota tersepi. Melansir dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, inilah 10 kota tersepi di Indonesia dengan mengkombinasikan luas wilayah. Kota Jayapura adalah sebuah kota dan juga ibu kota dari Provinsi Papua. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini yang terletak di Teluk Jayapura. Dengan luas wilayahnya 936 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 403.859 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 431 jiwa per km persegi. Sabang adalah salah satu kota di Aceh. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatra, dengan Pulau W sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dengan luas wilayahnya 122 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 44.650 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 365 jiwa per km persegi. Kota Gunung Sitoli adalah kota di Pulau Nias, Provinsi Sumatra Utara. Kota Gunung Sitoli diresmikan pada tanggal 26 November tahun 2008, menjadi kota otonom sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Dengan luas wilayahnya 469 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 137.989 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 294 jiwa per km persegi. Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota di Provinsi Jambi. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Ri No. 25 tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober tahun 2009. Dengan luas wilayahnya 391 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 100.851 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 257 jiwa per km persegi. Kota Sawah Lunto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solop, dan Kabupaten Sijunjung. Dengan luas wilayahnya 273 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 68.950 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 252 jiwa per km persegi. Kota Pagar Alam adalah kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2001. Sebelumnya kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Dengan luas wilayahnya 634 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 148.990 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 235 jiwa per km persegi. Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, sekitar 201 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai Kota Matya, setelah Kota Palangkaraya. Dengan luas wilayahnya 1727 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 333.920 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 193 jiwa per km persegi. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota dan juga sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, kota Palangkaraya hanya memiliki dua kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Dengan luas wilayahnya 2853 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 300.2.310 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 105 jiwa per km persegi. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara. Kota ini adalah kota terluas ketiga di Indonesia setelah kota Palangkaraya dan kota Dumai. Dengan luas wilayahnya 1550 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 115.406 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 74 jiwa per km persegi. Kota Subulu Salam adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari tahun 2007 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Dengan luas wilayahnya 1391 km persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya tahun 2023 sebanyak 99.910 jiwa. Dengan kombinasi tersebut, maka kepadatan penduduknya sebanyak 71 jiwa per km persegi. Terima kasih telah menonton!